Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Menurut sebagian orang dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu Abdul Muttalib bernazar tatkala dia mendapatkan apa yang dia dapatkan dari orang-orang Quraish saat menggali sumur zam-zam Bahwa jika ia mempunyai 10 anak dan mereka besar sementara ia mampu melindunginya Ia akan menjembelih salah seorang dari mereka untuk Allah di samping Kaabah Ketika anaknya sudah berjumlah 10 dan ia mengetahui bahwa mereka akan mencegah dan menghalanginya Maka ia pun mengumpulkan anak-anaknya untuk menjelaskan nazarnya Serta mengajak mereka menetapi nazar untuk Allah itu Mereka mentaatinya dan berkata Apa yang semestinya harus kami lakukan Abdul Muttalib berkata Setiap orang dari kalian mengambil satu dadu Lalu menulis namanya di atasnya Lalu tunjukkan hasilnya padaku Mereka pun mengerjakan apa yang diperitahkan Abdul Muttalib Lalu mereka menemui bapaknya Abdul Muttalib membawa mereka ke patung hubal di dalam Kaabah Patung hubal terletak di atas sumur di dalam Kaabah Sumur tersebut adalah tempat dikumpulkannya apa yang mereka persembahkan untuk Kaabah Di sisi patung hubal terdapat 7 dadu Dan pada setiap dadu terdapat tulisan Al-Aqlu Atau Diyat Denda Atas Darah Abdul Muttalib kemudian berkata kepada penjaga dadu Undilah anak-anakku sesuai dengan dadu mereka Abdul Muttalib memberikan penjelasan pada penjaga dadu tentang nazarnya Kemudian penjaga dadu memberi dadu untuk setiap anak-anak Abdul Muttalib Sesuai dengan nama yang ada di dalamnya Adapun Abdullah bin Abdul Muttalib adalah anak terakhir Abdul Muttalib Menurut sebagian pakar Abdullah merupakan anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib Abdul Muttalib memandang jika ternyata dadu mengenai dirinya Maka dia akan disisakan Ia adalah ayah Rasulullah SAW Tadkala penjaga dadu mengambil dadu untuk mengadakan undian Abdul Muttalib bangkit dari duduknya Kemudian berdoa kepada Allah di sisi hubal Sementara penjaga dadu mengocok dadunya Namun ternyata dadu yang muncul adalah atas nama Abdullah Abdul Muttalib memanggil Abdullah Dan mengambil pisau panjang lalu membawa Abdullah ke patung Isaf dan Nailah untuk disemblih Orang-orang Quraish beranjak dari balai pertemuan mereka Dan datang menemui Abdul Muttalib Mereka kemudian berkata Apa yang engkau mau wahai Abdul Muttalib Abdul Muttalib menjawab Aku akan membunuhnya Orang-orang Quraish dan anak-anak Abdul Muttalib berkata Demi Allah engkau tidak boleh membunuhnya sampai kapanpun Hingga engkau memberikan argumen kuat atas tindakanmu ini Jika engkau tetap ngotot menyemblihnya Pastilah setiap orang akan menyemblih anaknya Lalu bagaimana jadinya manusia nanti Al-Mugirah bin Abdullah bin Amr Ma'zum bin Yaqazah berujar kepada Abdul Muttalib Demi Allah jangallah engkau menyemblihnya Hingga engkau mampu mendatangkan argumen kuat Atas penyembelihannya Jika tebusannya adalah dengan harta Kita pasti menembusnya Orang-orang Quraish dan anak-anak Abdul Muttalib berkata kepadanya Hentikan niatmu itu Bawalah dia ke Hijaz Karena disana ada seorang wanita Juru Ramal yang memiliki pendamping Jin Tanyakan padanya Dan engkau harus taat kepada keputusannya Jika ia memerintahkanmu untuk menyemblih anakmu Maka engkau harus menyemblihnya Tapi jika ia menyuruhmu mengerjakan sesuatu dan di dalamnya terdapat jalan keluar bagimu dan baginya Maka engkau hendaknya menerima dengan lapang hati Mereka pun berangkat Setiba di Madinah mereka tidak mendapatkannya di tempatnya Ramal wanita itu ternyata sedang berada di Kaibar Mereka pun segera memacu kendaraannya menuju ke Kaibar Ketika tiba di Kaibar mereka bertanya kepada tukang Ramal wanita tersebut Sementara Abdul Muttalib bercerita mengenai dirinya Anaknya apa yang ia inginkan pada anaknya Serta tentang nazarnya tersebut Dukun wanita itu kemudian berkata Pulanglah kalian pada hari ini untuk sementara Hingga jin ku, khadam ku datang kepadaku Sehingga aku bisa menanyakan masalah ini kepadanya Mereka pun keluar dari rumah peramal wanita itu Ketika mereka telah keluar, Abdul Muttalib berdiri dan berdoa kepada Allah Usai berdoa, mereka balik kembali ke rumah peramal wanita itu Peramal wanita itu berkata kepada mereka Aku telah mendapatkan bisikan Berapa jumlah diat di tempat kalian? Mereka menjawab Sepuluh unta Jumlah diat kala itu memang sepuluh unta Peramal wanita itu berkata Kembalilah kalian semua ke negeri kalian Kurbankalah sahabat kalian itu Maksudnya Abdullah Dan kurbankalah pula sepuluh unta Kemudian bikinlah dadu atas nama unta Dan dadu atas nama sahabat kalian Jika ternyata dadu keluar atas nama sahabat kalian Maka tambahkanlah unta Hingga Tuhan ridho kepada kalian Jika ternyata dadu keluar atas nama unta Sembelilah unta tersebut sebagai ganti sahabat kalian Karena Tuhan telah ridho kepada kalian Sedangkan sahabat kalian telah selamat Mereka pun pulang Setiba di Mekah Mereka mufakat untuk menjalankan perintah paranormal wanita itu Abdul Muttalib berdiri dan berdoa kepada Allah Mereka memposisikan Abdullah sebagai kurban Dan sepuluh unta sebagai kurban yang lain Sedangkan Abdul Muttalib tetap berdiri dan berdoa kepada Allah Di sisi patung hubal Mereka mengocok dadu Dan ternyata dadu yang muncul adalah dadu atas nama Abdullah Mereka menambahkan sepuluh unta Sehingga unta berjumlah 20 ekor Abdul Muttalib tetap berdiri dan berdoa kepada Allah Sedang mereka mengocok dadu Dan kembali dadu yang keluar adalah dadu atas nama Abdullah Kembali mereka menambahkan sepuluh unta lagi Hingga unta berjumlah 30 Abdul Muttalib berdiri dan berdoa kepada Allah Sedangkan mereka tetap mengocok dadu Ternyata dadu yang muncul adalah dadu atas nama Abdullah lagi Begitulah seterusnya hingga pengorbanan berjumlah sampai 100 ekor unta Dan akhirnya dadu yang keluar atas nama unta Orang-orang Qurais dan orang-orang yang hadir pada peristiwa tersebut berkata Kini tercapailah sudah tercapai keridoan Tuhanmu Wahai Abdul Muttalib Namun ada yang menyebutkan bahwa Abdul Muttalib berkata Tidak demi Allah hingga aku mengocok kota dadu ini hingga 3 kali lagi Kemudian mereka mengocok kota dadu atas nama Abdullah dan atas nama unta hingga 3 kali lagi Dan yang keluar berturut-turut ternyata adalah atas nama unta Kemudian semua unta tersebut disembelih dan dibiarkan kepada siapapun manusia untuk bebas mengambil dan menikmatinya Begitulah kisah Abdul Muttalib Pengorbanan yang begitu besar dalam nazarnya untuk menyembelih anak tersintanya Abdullah Namun Allah SWT telah berkuasa atas segalanya Maka dengan cara itu ia menyelamatkan Abdullah yang merupakan ayah dari manusia mulia di muka bumi ini Dialah Rasulullah SAW Semoga bisa menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita umatnya Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton Terima kasih.